Assalamualaikum hai sahabat apa kabarnya jumpa lagi di Dapur Mas Kamto Nah untuk video kali ini saya akan memasak krengsengan daging sapi muda Nah masakan krengsengan ini khas masakan Jawa Timuran Nah buat sahabat yang ingin tahu bagaimana cara memasaknya Panteng terus video ini sampai selesai Nah baik sahabat disini saya sudah siapkan daging sapi muda Nah ini daging dari bagian tulang Nah untuk memasak krengsengan disini daging tidak saya rebus Tetapi nanti daging ini akan saya goreng dengan cara saya akan rajang kecil-kecil ya Nah daging sapi ini sangat mudah jadi tidak sulit untuk memasaknya Nah baik disini saya akan gunakan bumbu Nah ini bumbunya sangat sederhana untuk memasak krengsengan daging sapinya Nah kalau sahabat tidak punya daging sapi boleh daging kambing Nah baik untuk bumbu disini saya akan nanti akan saya ulek saja Tidak terlalu halus ada bawang putih Nah ini saya gunakan 3 siung Lalu ada bawang merah Nah ini sekitar 9 sampai 11 siung Nah ini sekitar 9 sampai 11 siung Lalu ada jahe sahabat Satu jempol tangan Nah lalu ada bumbu Ada ketumbar Nah ini bumbu komplit ya Untuk memasak semur biasanya Nah ini ada kayu manisnya dan juga ada kapulaganya Kapulaganya dan jinten Nanti akan saya haluskan bumbu ini Nah kemudian disini saya akan membuat sambal gorengnya Nah ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Nah untuk memasak krengsengan Nah ini sangat cocok kita tambahkan dengan sambal goreng Nah disini saya gunakan ada bawang putih sebanyak 2 siung Lalu bawang merah sebanyak 9 siung Nah lalu ada rawit merah sebanyak 11 batang ya Nah lalu selain rawit disini saya gunakan juga ada keriting merah Sekitar 20 batang Nah ini nanti akan saya haluskan dengan di blender Nah baik sekarang akan saya rajang-rajang untuk dagingnya Nah kita rajang kecil seperti ini sahabat Nah baik setelah kita rajang kita marinasi dengan garam Nah ini saya gunakan setengah sendok garam Nah ini untuk jumlah dagingnya Nah ini sebanyak setengah kilo ya sahabat Nah kalau sahabat ingin memasaknya lebih banyak Nah itu silahkan ya Nah ini setengah kilo daging Nah ini daging sapi muda Kalau tidak ada daging sapi muda Boleh daging kambing Nah baik setelah kita marinasi Lalu digoreng Nah ini kita masukkan Kita goreng dengan cukup banyak minyak ya Sampai terendam Nah baik setelah kita masukkan daging Nah ini kita tunggu kurang lebih selama 15 sampai 20 menit Dengan kita kecilkan apinya Nah ini kita biarkan dulu Kita goreng dulu Sekitar 15 sampai 20 menit Nah baik ini kita kecilkan api Lalu kita biarkan Nah baik sambil menunggu dagingnya mateng Disini saya ulek dulu untuk bumbunya Nah ini bumbu untuk tumisan daging Tidak saya blender ya Karena saya ingin bumbu ini tidak terlalu lembut Atau tidak terlalu halus ya Nah baik Nah ini bumbunya sudah cukup halus Nah masih ada tekstur sedikit kasarnya Nah baik untuk sambil Nah ini saya haluskan Dengan saya blender Nah ini seperti ini sahabat Karena saya ingin buat sambil yang lembut Nah baik Nah ini untuk dagingnya sudah mateng Bisa kita angkat Lalu ditiriskan dulu Nah berikutnya disini saya akan membuat sambilnya Nah kita tumis sambil sahabat Nah ini untuk minyaknya Kita gunakan secukupnya saja Nah kita tumis sampai harum Nah baik setelah cukup harum Disini akan saya tambahkan gula pasir Sebanyak 1 sendok ya Lalu garam setengah sendok Dan micin Nah ini 1.4 sendok Nah lalu kita Masak Sampai mateng Nah ini supaya agak basah Kita tambahkan air Nah secukupnya saja Nah baik sahabat Kita masak beberapa saat Nah ini sambilnya sudah cukup mateng Nah baik kita biarkan dulu Disini akan kita lanjut memasak dagingnya Nah baik kita tumis dulu Untuk bumbu halusnya tadi Nah kemudian setelah wangi Masukkan daging Dan lalu tambahkan kecap manis sahabat Kalau sahabat masih ingin Menambahkan garam Sebaiknya dicip dulu ya Nah ini dagingnya sudah cukup Wangi Nah baik Nah ini krengsengan sudah mateng Bisa kita pindahkan Nah kita pindahkan ke wadah Nah berikutnya Untuk sambalnya juga Nah ini yang sudah kita masak tadi Kita pindahkan Nah baik sahabat Kita akan dicip ya Untuk krengsengan dengan sambal merahnya Nah ini sudah saya siapkan nasi hangat Nah ini caranya Kita taburkan daging Di atas nasi hangat sahabat Nah seperti ini Lalu bisa kita taburi sambal Di atas dagingnya Nah seperti ini sahabat Nah ini krengsengan ini khas Jawa Timuran Tetapi untuk masaknya Ini berbeda-beda cara Nah kalau sahabat ingin menggunakan cara ini Bisa juga Akan saya icip sahabat Nah bagaimana sahabat Cukup muda ya Untuk memasak krengsengan Khas Jawa Timuran Di sini saya memasak krengsengan daging sapi Nah kalau sahabat tidak punya daging sapi Boleh daging kambing Bahkan boleh juga Menggunakan jeruan Ati atau babatnya Untuk memasak krengsengan Nah terima kasih banyak Buat sahabat semua Yang sudah nonton video ini Dan jangan lupa subscribe Like and comment Dan nantikan resep-resep Dan tips berikutnya Dari Dapur Mas Kamto Dan saya akhiri sampai di sini Dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini